Pemirsa kericuhan terjadi di debat perdana Pilkada Sulawesi Selatan. Ya dua kelompok masa pendukung kedua paslon saling dorong sebelum debat dimulai. Kericuhan terjadi saat debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di sebuah hotel di Jalan Andi Jaima, Kota Makasa. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar kedua masa paslon nomor urut satu dan nomor urut dua. Kericuhan diduga terjadi karena salah satu paslon dilempari benda dari masa pendukung lawan. Kericuhan baru berhenti setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melerai kedua masa pendukung yang berkumpul. Pengamanan pun diperketat di pintu masuk lokasi debat. Pendukung paslon yang tidak mempunyai tanda pengenal yang diterbitkan oleh KPU Sulsel dilarang masuk. Dari Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AINUS, Ploporka.